Tiga pilar yang ada, yang ada di pesisir khususnya, Dapat Babel, Kaltim, Kumpul, Jalan Tokotok Masyarakat, Kepretok, dan semua. Kita membahas bagaimana P4GN, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peralatan Jelat Narkoba, khususnya di Kaltim ini bisa kita tangani. Yang perlu kita ketahui bahwa Bapak saat yang lalu, Kaltim ini nomor tiga, dan sekarang sudah menurun jadi nomor lima, ya ini suatu upaya yang luar biasa, dan kita juga mengharapkan bahwa bukan hanya nomor uruk, tapi juga antara suplai, karena suplai di sini dekat sekali, kita dekat dengan perbatasan, dengan braw, dengan perbatasan dengan penyakit tangga, dan banyak-banyak transaksi-transaksi atau pengiliman barang-barang dari luar, ini yang kita harapkan suplai ini bisa kita tekan dan tiadakan. Begitu juga permintaan, dimannya juga kita tekan dan tiadakan, itu juga suplai dan dimannya kita harus tekan supaya tidak terjadi. Karena kalau hanya suplai saja, dimannya tidak, ya sama saja. Jadi kami harapkan, semua berperan, serta Pak Wagup luar biasa, mendukung ini, dan bagaimana suplai ini bisa kita tekan, ya kita berdayakan Kepala Desa, babi.